Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan salam sejahtera Bagi kita semua Sahabatku semua dimanapun anda berada Berjumpa lagi dengan saya Pak Supri Di channel Supri TV Semoga kita semua diberikan panjang umur Diberikan kesehatan dan dimurahkan rezeki Amin amin ya robbal alamin Pada video kali ini sahabatku Saya akan menanggapi respon Dari sahabat saya yang ditulis di kolom komentar Yaitu mengenai aerator Venturi Bagaimana penempatan aerator Venturi Jika torren atau tandon itu Dalam keadaan tertutup seperti ini Nah dengan keadaan tertutup seperti ini itu Tujuannya untuk meminimalkan Adanya jentik-jentik nyamuk Agar tidak bersarang di dalam tandon Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih Atas sarang dan masukannya Nah ini sudah kita Sudah kita buatkan Dan saya mencoba membuat seperti ini Nanti kita akan Tes Apakah dengan cara seperti ini Itu berhasil ya Sebelumnya mungkin diantara sahabat saya Yang nonton video ini Ada yang belum subscribe Di channel Supri TV Mohon dukungannya untuk tekan tombol subscribe Dan nyalakan notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video Terbaru dari Pak Supri Mengenai tutorial sederhana penjernian air Jadi sahabatku Di video-video saya sebelumnya Itu saya melakukan proses Oksidasi Aerasi air sumur Itu menggunakan Aerator Venturi seperti ini Dimana Sistem dari Venturi ini Itu saya tambahkan Tabung lagi Tabung menggunakan pipa 4 in Panjang 30 cm Kemudian di bagian bawahnya Saya Buatkan lubang Kecil-kecil seperti ini Tujuannya Agar Air itu lebih terurai lagi Lebih banyak mendapatkan Oksigen Dari udara bebas Jadi setelah Setelah melewati Sistem Venturi Air itu Terurai lagi Melewati Lubang-lubang kecil ini Bagian bawah ini Nah tampak Bagian Dalam Maupun luar itu Menguning Karena memang Air sumur di tempat saya Itu memiliki Kadar besi yang Sangat tinggi Nah ini Ini baru beberapa kali pemakaian Sudah menguning Seperti ini Dan untuk Airator Venturi Yang Baru saya buat Ini masih dalam tahap uji coba Karena Juga berdasarkan saran Masukan Dari sahabat saya Yang banyak sekali masuk Mengenai Penempatan Airator Venturi ini Agar Torrent Atau tandon itu bisa Kita pasang tutupnya Nah ini sudah Kita Buatkan Seperti ini Dengan Model seperti ini Atau bentuk Seperti ini itu Kita membuat Lubang tambahan Nah lubang tambahan Seperti ini Kalau ini kan sudah Bawaan Dari pabrik Jadi kita tinggal Nambahkan satu lubang lagi Disini Nah kalau Kita harus Menempatkan tabung ini Kedalam Torrent Itu sebenarnya bisa juga Apa namanya Kita ambil ya Kita Simulasikan Nah ini Ini misalkan Tabung ini di dalam itu Sebenarnya bisa Bisa Cuma Harus Kita membuat lubang lagi Nah disini Dan Sini untuk Air masuk Kemudian sini untuk Lubang udara ini Sayang kan Kalau kita harus Membuat lubang lagi Nah makanya kita Carikan solusi yang Tidak banyak merusak Dari tandon ini Jadi kita Tidak perlu lagi Menggunakan tabung Nah ini Jadi Yang saya buat ini Lebih praktis Kita menggunakan Sistem Venturi Nanti kita akan Coba dulu Tanpa Di dalam Apa Air Jangan Langsung dimasukkan Ke dalam tandon Kita coba dulu Di bawah Apakah sistem Venturi nya Berhasil Nah seperti ini Sahabatku Bentuk dari Airator Venturi Jadi ini Untuk air masuk Nah ini air masuk Dari sumur Ini lubang udara Ini sistem Venturi nya Di sini Kemudian kita Tambahkan Sambungan pipa T Kita sambung pipa lagi Kita kasih elbow Nah dua ini Menuju ke Dalam Tandon Atau torrent Sebelum kita tempatkan Di atas Di dalam torrent Kita Uji coba dulu Apakah Dengan cara seperti ini Sistem Venturi nya Berhasil Oke Kita nyalakan dulu Mesin Pompanya Nah ini Sahabatku Tipe keluaran Yang Yang di awal ini Dan juga di bagian akhir Itu dua-duanya Mengeluarkan Gelembung udara Jadi Dengan saya tambahkan Seperti ini Sistem Venturi nya Masih Berhasil Masih berfungsi Nah sekarang kita Coba tutup ya Untuk Lubang ini Lubang udara nya Nah Ketika kita tutup Itu Gelembung udara Berhenti Tidak mau keluar Kita buka lagi Nah Sahabatku Gelembung udara Yang Keluar Nah nanti Untuk penempatan Di dalam Itu kita Tidak lagi Menggunakan penampung Jadi langsung Sistem Venturi Seperti ini Nah Seperti ini Sahabatku ya Jadi kita tidak perlu lagi Menggunakan tabung Dengan secara Seperti ini pun Itu Apa Air sumur Sudah Mendapatkan Oksigen Dari sistem Venturi ini Nah ini Tuh Kalau Dua Dua ember ini Itu hanya sebagai penampung Aja Jadi Tidak memakai ember pun Atau penampung Di bawah itu Tidak masalah Sistem Venturi Tetap berjalan Nah kita buktikan Tarpa ember ya Tuh Sahabatku Tutup Gelebung udara pun Atau buih-buihnya Tidak ada Dengan kita tutup Sekarang kita buka Aduh Lepas Lepas Sebentar Saya sambung dulu Karena memang harus Nyoteng sendiri Ini Oke Oke Sekarang kita Tempatkan Di Jalan Torrent Nah cukup Tinggal dimasukkan Seperti ini Cukup praktis Dan ini Untuk Nyambung pipa Ke Dari air sumur Aduh Kameraku jatuh Aduh Kameraku jatuh Ini Repot Guys Tidak ada yang nyoteng Nah sahabatku Seperti ini Kita Ngedot air sumur Sambil di Proses Oksidasi Aerasi Menggunakan Airator Venturi Jadi Tidak perlu lagi Tabung itu ya Ini lebih praktis Bisa dicoba Nah kita Tutup ya Tutup Mengalirnya Biasa saja Tidak ada Buih Tapi ketika kita Buka Tuh Tuh Sahabat kubunya Kelihatan ya Yang Sebelah sini pun Juga berfungsi Menguat Rembus juga Tidak kelihatan ya Gelap Tuh Dapat kubunya Tidak kelihatan ya Dengan Sistem Venturi Seperti ini Airator Venturi Torrent bisa kita Tutup Nah Sahabatku Jika Kondisi Tandon Atau Torrent Tertutup Seperti ini Itu Sebaiknya Ditambahkan Satu lubang Lagi Di sebelah sini Atau Di sebelah sini Untuk Mengetahui Jika Air Dalam Tandon Atau Torrent Itu Sudah terisi penuh Oke Kita Lihat Sahabatku Ini Karena Saya tidak Melubangi Tandon Atau Torrent ini Jadi Saya harus sering Kontrol Nah Kita Lihat Di Kedua Kipak Keluaran ini Mengeluarkan Buih Nah Itu Jadi Dengan Demikian Sistem Venturi Itu Masih Berfungsi Tubuhnya Sahabatku Jadi Sahabatku Yang ingin Membuat Bisa Mencontoh Kalau Mau Mencontoh Yang Saya Buat Ini Yang Saya Praktekan Ini Terimakas Oke Sahabatku Semua Dimanapun Anda Berada Demikian Tadi Video Dari Saya Yaitu Penempatan Aerator Venturi Pada Torrent Jika Torrent Atau Tandon Itu Posisi Tertutup Sesuai Harapan Atau Permintaan Atau Request Dari Sahabat Saya Yang Ditulis Di Kolom Komentar Nah Dengan Demikian Ini Apa Torrent Ini Bisa Kita Tutup Lebih Aman Dari Centik Nyamuk Ataupun Lainnya Yang Mau Bersarang Di Dalamnya Setelah Kita Proses Seperti Ini Sahabatku Tetap Kita Harus Menunggu Waktu 30 Menit Sampai Dengan Satu Jam Baru Diproses Penjernian Menggunakan Filter Ataupun Penambahan Tawas Mudah Mudahan Video Dari Saya Ini Dapat Bermanfaat Bagi Sahabatku Semua Terima Kasih Sudah Nonton Sampai Ketemu Di Video Saya Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai